Informasi lain, sodara polisi menangkap selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat ini keduanya masih diperiksa polisi. Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus menyatakan selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri saat ini diperiksa penyidik di Polres Jakarta Pusat. Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, sejak Kamis pagi, informasi tentang penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya ramai di media sosial. Saya membenarkan NA dan AB sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Nanti siang, setelah duhur nanti, saya akan kompresi pers di sana. Saya tunggu teman-teman di sana. Terima kasih. Sudah ada rekan kami Tifal Solesa yang memantau perkembangan pemeriksaan keduanya di Polres Jakarta Pusat. Tifal, bagaimana dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba dengan selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri? Harus diakui bahwa semuanya masih jadi tanda tanya, Juno. Masih belum terjawab secara detail apakah bentuk pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadapnya Ramadhani dan juga Ardi Bakri yang kabarnya dilakukan di Polres Metro Jakarta Pusat ini. Dengan status hukum seperti apa, keterkaitannya dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba ini seperti apa, lalu bagaimana proses pemeriksaannya ini semua masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak kepolisian. Tadi kita sudah dengar juga pernyataan dari Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya Kombos Polis Riundus yang juga saya perkuat tadi lewat konfirmasi pihak pesan dalam jaringan dan juga tadi sempat saya juga konfirmasi bersama dengan teman-teman awak media yang lain kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombos Hengki Haryadi, bahwa nanti keterangan detailnya akan disampaikan pada siang ini di Kapolres Metro Jakarta Pusat, persis di ruang pertemuan tempat kami melaporkan sekarang. Awalnya sempat beredar kabar nanti pada pukul 12 siang, namun tadi terakhir disampaikan bahwa rencananya keterangan pers akan disampaikan pada pukul 13 atau pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan diperkirakan nanti Kapolres Humas, Polda Metro Jaya juga akan datang ke sini menyampaikan keterangan detail soal itu. Nah, berkenaan dengan barang bukti, alat bukti dan juga bagaimana kronologi penangkapan pun sebetulnya masih belum bisa diterangkan secara detail dari pihak kepolisian kepada awak media. Karena yang beredar kabar di pemerintahan media dalam jaringan maupun juga dari media sosial, menyebutkan bahwa digunakan inisial NRAB, lalu ada juga beberapa media menggunakan keterangan nama, Nia Ramadhani dan juga Adi Braki yang dikabarkan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Tapi apa bentuknya, ini pun masih jadi tanda tanya. Kalaupun betul, jikapun kemudian ada keterkaitan benar kedua pihak ini atas penyalahgunaan narkotika, maka ini akan menjadi daftar panjang atau bertambahnya deretan artis yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan barang haram di tahun 2021 ini. Kalau kita ingat terakhir kali ada nama musisi Anji yang juga sekaligus konten kreator di akun media Youtube yang pada bulan Juni lalu, persisnya pada tanggal 11 Juni ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan Jakarta karena terlibat dalam pemakaian dan juga penyimpanan narkoba jadis ganja. Dan diketahui sudah dinyatakan positif THC, adanya kepemilikan ganja sebanyak 30 gram juga yang ditemukan polisi di kediamannya di kawasan Jawa Barat sampai pada akhirnya Anji dilakukan proses rehabilitasi. Dan tentu masih ada beberapa kasus-kasus lain yang juga dialamankan kepada para artis ataupun juga anggota keluarga yang masih berkaitan langsung dengan para artis di tahun 2021 ini. Jadi saya mencatat ada sekitar 8 artis yang terlibat dalam kasus narkoba sepanjang tahun 2021 ini. Tapi sekali lagi apakah ini betul kabar yang beredar bahwa apakah Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri ini berkenaan langsung dengan penyalahgunaan narkotika atau tidak? Ini masih kami tunggu konfirmasinya setidaknya pada pukul 1 siang nanti saat konferensi pas ini dilakukan di Mapores Metro Jakarta Pusat. Juno? Ya Tifal, ada informasi bahwa selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ini ditangkap di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan. Dan saat ini pemeriksaan dilakukan oleh Pores Jakarta Pusat. Ada informasi terkait dengan hal ini? Itu pun sempat beredar kabarnya bahwa penangkapan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan tapi diamankan di kawasan Jakarta Pusat. Adakah alasan tertentu kenapa kemudian pihak kepolisian membawa kedua pihak itu kemari untuk dilakukan pemeriksaan? Dan bagaimana porsi mereka dalam dugaan kasus ini? Ini pun juga masih belum bisa disampaikan pihak kepolisian kepada kami karena detailnya baru akan disampaikan nanti sih yang dalam keterakan pes. Entah itu akan disampaikan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya ataupun dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Kalau Anda lihat di belakang saya pun juga sebetulnya Awak Media sedang menantikan saat ini jadwal rilis yang mungkin akan disampaikan dari pihak kepolisian atas kasus ini. Jabit Humas Polda Metro Jaya menyebut akan memberikan kompresi vers pada pukul sekitar zuhur atau setelah zuhur sekitar pukul 12 siang. Terima kasih Rekan Tifa Solesa dari Polres Jakarta Pusat terkait dengan penangkapan selebritas niara badani dalam dugaan kasus penyalahgunan narkoba.